. Konser Perdana Putri Ariyani sebagai konser aksi penggalangan dana untuk pasien kanker di dunia digelar di Singapura hari ini, konser Putri Ariyani di Singapura sukses membuat fans mereka dari Singapura, Malaysia hingga Indonesia terpana menyaksikan konser musisi kenamaan Indonesia. Namun sebelumnya, konser Putri Ariyani di Singapura sempat menghebohkan penonton hingga Menteri Singapura turun tangan langsung mencari keberadaan Putri Ariyani yang sempat hilang tanpa kabar. Berita ini pun sempat menyita perhatian dunia, banyak media televisi yang mengabarkan konser Putri Ariyani di Singapura sukses besar hingga terjual habis 50 ribu tiket. Namun dibalik kesuksesan tersebut sempat terjadi insiden Putri Ariyani hilang tanpa kabar saat konser berlangsung. Menggelar konser Perdana di Singapura hari ini, Putri Ariyani sudah menyiapkan 20 lagu populer untuk penggemar musiknya. Bukan hanya sekedar konser biasa, konser Putri Ariyani berkolaborasi bersama Agnes Monika merupakan konser penggalangan dana untuk pasien kanker di Indonesia. Agnes Monika atau Akrab di Sapa Agnesmo, bakal tampil di hadapan penggemarnya di negeri Singa dengan Putri Ariyani penyanyi multitalenta. Seperti yang diketahui pelantun lagu Matahariku, dijadwalkan menggelar intimate konser di Singapura pada tanggal 4 dan 5 Juli tahun 2023 dengan Putri Ariyani. Pada hari ini Agnes Monika dan Putri Ariyani akan tampil di Resort World Sentosa Singapura, 50 ribu tiket sudah terjual habis. Sudah dipastikan konser dua penyanyi ini, akan membuat para penggemar berteriak histeris menyaksikan penampilan Agnes Monika dan Putri Ariyani di atas panggung. Saat konser berlangsung, Putri Ariyani sukses membuat penonton heboh karena hilang tanpa kabar. Penonton sempat riuh dan sangat memuji kualitas suara Putri Ariyani yang sukses membuat penonton terpana melihat gadis multitalenta tersebut. Hilang tanpa kabar merupakan single lagu milik Putri Ariyani yang dirilis pada tahun 2020. Mereka berdua sukses membawakan 20 lagu-lagu hits, Agnes dan Putri Ariyani berhasil tampil menghibur penggemarnya yang berasal dari Singapura, Malaysia dan Indonesia. Tak ingin menghibur penggemar sendirian di atas panggung Agnes Monika akhirnya mengajak Putri Ariyani berduat bersama. Putri Ariyani yang saat ini sedang naik daun dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta beberapa waktu yang lalu Agnes Monika mengungkapkan, sudah memastikan akan berkolaborasi dengan Putri Ariyani, kolaborasi ini akhirnya terwujud dalam konser di Singapura. Karir kedua penyanyi kebanggaan Indonesia ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Konser besar yang diselenggarakan di Singapura Agnes dengan Putri Ariyani, menjadi pembuktian bahwa mereka sangat profesional menjalani profesinya sebagai penyanyi kenamaan Indonesia. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir, ayo kita doakan bersama untuk Putri Ariyani agar sukses berkarir di dunia hiburan tanah air maupun internasional.